Pemirsa Darmadi dan M.H.B.B. warga Kecamatan Muara Sabak Tibur, Kabupaten Tanjung Jabung Tibur, harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Bayangkara Jambi. Diketahui keduanya merupakan pengendara sepeda motor yang mengaku menjadi korban begal saat melintas di desa Mudung Darat, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Moro Jambi pada Jumat kemarin. Inilah dua pemuda yang terbujur menahan kesakitan. Dua pemuda ini yakni Darmadi dan M.H.B.B. warga Kecamatan Muara Sabak Tibur, Kabupaten Tanjung Jabung Tibur, harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Bayangkara Jambi. Diketahui keduanya merupakan pengendara sepeda motor yang mengaku menjadi korban begal saat melintas di desa Mudung Darat, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Moro Jambi pada Jumat kemarin. Dari salah seorang warga desa Mudung Darat, Usman Gumantik menuturkan. Saat itu ia dihubungi oleh anggota kepolisian dari Polsek Marosebo untuk mengamankan sepeda motor korban. Menerangkan sebelum jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, kedua korban mengaku diterjang oleh komplotan diduga begal beranggotakan tiga orang. Satu korban terpental masuk ke jurang, sementara satu dia lagi terkapar di jalan. Kapolsek Marosebo Ibtu Taroni Zebuah menuturkan, dari hasil pemeriksaan, kedua pemuda yang terposisikan sebagai korban itu memberikan keterangan yang berbelit-belit. Dari pemeriksaan penyelidikan akhir yang dilakukan tim reskrim di TKP, dua orang yang terposisikan sebagai korban ini ternyata memberikan keterangan yang tidak konsisten. Sebab mereka diketahui melakukan perjalanan dari Tanjung Jabung Timur menuju ke desa Mudung Darat dalam keadaan mabuk. Tim reskrim saya yang dipimpin oleh kanit reskrim ke lapangan di desa Mudung Darat, dua orang yang terposisikan sebagai korban ini ternyata memberikan keterangan yang inkonsisten atau tidak konsisten. Sebab ketika perjalanan mereka dari Tanjung Timur menuju ke desa Mudung Darat, mereka dalam keadaan mabuk. Ketemu juga dengan pelaku yang mereka gambarkan adalah berjumlah tiga orang. Pelaku tersebut pun menurut keterangan daripada korban adalah mabuk juga menggunakan minuman keras. Itu yang terjadi. Sehingga proses penyelidikan ini masih terus kami kembangkan, masih kami upayakan usahakan. Dijelaskan Kapolsek, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan warga sekitar di tempat kejadian perkara oleh pihaknya, hingga kini pelaku belum bisa ditemukan, karena kedua korban tidak tahu persis di mana mereka mengalami pembekalan.